Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh membersaham TATV dimanapun anda berada Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah SWT Hari ini kita bersuai lagi di SVB Sinta Sehat, indah kulit kita Dan sebenarnya kalau masalah kulit Tidak hanya monopoli wanita Karena laki-laki pun juga berkulit kan Jadi disana pasti selama kita proporsional Bagaimana mengatur segala sesuatunya Terkait dengan nutrisi yang ada untuk kulit kita Pasti disana laki-laki pun atau pria Memerlukan juga bagaimana merawat kulit Dan kali ini kita bersuai seperti biasa Narsumber kita sudah tidak asing lagi Bahkan mungkin bagi kita di Suloraya Atau beberapa artis juga menjadi pelanggan beliau Di klinik kecantikan Bihati Ada beliau Dr. Khairul Hadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sebenarnya menurut saya juga manusiawi ya Semuanya pasti menginginkan proporsional Dan bagaimana terkait dengan kulit laki-laki Apakah di klinik Bihati itu ada juga Atau juga didominasi oleh pria yang disana memerlukan perawatan kulit Pak Dokter? Banyak Banyak Laki-laki semakin banyak Betul semakin banyak Dan tidak ada yang tua Ada yang muda juga banyak Tapi kebanyakan datang kasus karena ada masalah jerawat ya Jerawat ya Jerawat ini hampir paling dominan Dan orang berkunjung ke Bihati ya Karena memang kita Di positioning bahwa Bikin tagline Flag dan jerawat Kembali mulut seperti semula Dan ini Rupanya Cukup Mengundang Orang untuk Minat untuk Orang terbebas dari Jerawat Dan Penderitaan jerawat itu Laki-laki Semakin banyak Ya mungkin Banyak ini dari dulu juga Banyak gitu ya Sekarang Manusianya tambah banyak Penderitaan tambah banyak Dan kesadarannya Untuk Memahami bahwa jerawat itu Masalah juga semakin Banyak yang paham Kemudian Secara ekonomi Mungkin juga Sudah Orang tuanya Atau Dirinya sendiri Mampu Sudah banyak-banyak yang mampu Untuk Berobat Jadi Ini semakin Animo Buat Berobat Dengan jerawat Laki-laki Kemudian setelah sembuh dari jerawat Biar bagus Biar bagus Biar lebih Apa itu Mulus juga Banyak Jadi ya Sekarang sudah Hampir bergeser 30% Laki-laki ya 70% Perempuan Laki-laki semakin banyak Dan sebenarnya Kalau Terkait dengan jerawat Ada orang yang menyampaikan Bahwa itu Terkadang Karena Oh Kamu makan kacang Begitu Terus kemudian Kamu usianya lebih dari 17 Ini sepertinya Masa-masa Ada lagu Sibah Laki Itu Masa birahi Laki-laki Nah Apakah sebenarnya Faktor itu ada Begitu Atau itu hanya mitos saja Entah itu perempuan Entah itu laki-laki Terkadang Disangkut pautkan dengan Bahwa dia Sudah Mengenal lawan jenis Bagaimana itu Pak Dutup Kadang tidak juga Jadi Kesadaran untuk merawat Kulitnya itu sudah Bukan karena Pengen Apa itu Tuntutan Biar di Menarik buat Lawan jenis Sudah tidak Tapi sudah ke arah Kesehatan Jadi Merasa bahwa Jerawat itu sudah Suatu bentuk Sakit Yang Mengganggu Yang tidak membuat Cakep lagi Dan dia perlu Untuk Sembuh Dan satu itu Kedua Banyak Orang tuanya Yang Yang care Dan dibawa Jadi Bukan kesadaran Orang tuanya Yang sistru Sangat Care Atau Sangat merasa risih Kalau Anak-anaknya ini Bermasalah Dan Sekarang Banyak orang tua Yang cukup Makmur Makmur Sehingga Pengobatan Untuk masalah kulit Sudah mulai Dipengke Sudah mulai Merasa Butuh Merasa penting Ini Anak-anaknya ini Begitu Dan Kalau sudah Sembuh Ya Saya sangat senang Bahkan ada yang Bekas Bopeng-bopengnya Pengen diperbaiki Dengan Biar Lebih mulus Juga banyak Tidak hanya Sekedar Sumbuh dari Jerawat Tapi sudah Meningkat Untuk perbaikan Pada Estetiknya Ya Dan memang Ada juga Karakter Atau Genetika Faktor Akne Atau Jerawat Tadi Karena Saya juga Merasa Bahwa Ada Pengamatan Saya Ada Orang Yang Laki-laki Begitu Terkadang Dia Hanya Sebentar Untuk Melewati Masa Dia Mulus Meskipun Ada Bekas-bekas Akne Tadi Tapi Lepas Beberapa Hari Begitu Kembali Lagi Seperti Jerawatan Lagi Jerawatan Memang Kasus Yang Kadang-kadang Tidak Gampang Dan Pemicu Untuk Kambo Juga Kadang-kadang Juga Banyak Bisa Karena Bola Hidup Yang Tidak Tidak Baik Menurut ukuran Kesehatan Kulit Misalnya Terlalu Sering Bukadang Terlalu Apa itu Stres Apalagi Stres Banyaknya Tes Atau Ujian Ujian Atau Mengkarat tugas Mengusahkan tugas Itu Itu Juga Menjadi Faktor Pemicu Sudah Sembuh Kemudian Begadangnya Terlalu Malam-malam Terus Ini Juga Menjadi Terjadinya Cerawat Karena Dengan Begadang itu Hormon adrenalinnya Itu akan Meningkat Dan Hormon adrenalin Atau Androgen ini Akan Mengaktifkan Pelancar Minyak Kalau Pelancar Minyaknya Aktif Kemudian Terjadi Produksi Sebum Atau Produksi Komedo Itu Menjadi Trigger Untuk Terjadinya Cerawat Jadi Kadang-kadang Ada suatu Lingkaran Setan Yang Sulit Untuk Diputus Kecuali Kalau Memang Ada Keinginan Kuat Dari Si Pasien Dan Ada juga Ada makanan-makanan Yang Memang Bisa Menjadi Pemicu Keluarga Cerawat Ya Tentunya Apa itu Ya Banyak Seperti Yang jadi Ya Sering Dianukkan oleh Masyarakat Biasanya Golongan protein Tinggi Sama Minyak Ini Yang Sering Menjadi Pemicu Ulang Baik Dan Dan Pemisahan Dimana Pemisahan Anda Berada Di Hari Yang Mungkin Memiliki Masalah Dengan Jerawat Ya Baik Laki-laki Atau Perempuan Silahkan Anda Bisa Langsung Telepon Di 0271 679 3000 SMS WA Di 08 11 2 55 3000 Tapi Ada Sebagian Orang Atau Laki-laki Tidak Begitu Mempermasalahkan Ketika Dia punya Beberapa Jerawat Begitu Terkadang Malah Itu Kesan Ada Apa Maconya Itu Ada Apakah Ini Juga Pernah Jadi Tadi Kembali Pada Masing-masing Kesadaran Masing-masing Seberapa Perlu Untuk Merasa Bahwa Terjadinya Kelainan Di wajah Itu Menjadi Hal Yang Perlu Di Perbaiki Atau Mereka Merasanya Aman Dengan Kondisi Seperti Itu Terjumat Jerawat Ya Biasalah Ya Yang Kayak Gini Juga Ada Cuma Saya Bilang Animo Kesadarannya Untuk Berobat Semakin Tinggi Semakin Tinggi Semakin Merasa Perlu Untuk Ngobat Beda Yang Apakah Yang Cuek Masih Banyak Masih Banyak Baik Pemisah Silahkan Silahkan Nanti Bagi Anda Nelpon Boleh Kirim W Atau SMS Boleh 0 2 1 6 7 9 3 SMS W 0 8 11 2 5 5 3 Masih Bersama Dr. Hayrul Hadi Sebagai Honor Di Klinik Bi Hati Dan Kalau Saat Ini Sebenarnya Bi Hati Ini Kalau Buka Kliniknya Itu Di jam Berapa Sampai jam Berapa Kalau Kliniknya Buka Jam 9 Pagi Sampai Jam Setengah 8 Malam Itu Setiap Hari Setiap Ahad Ahad Juga Buka Cuma Saya Biasanya Tidak Dari Jam 9 Saya Siang Di Atas Jam 12 Di Jam 12 Sampai Jam 19 Di Klinik Kalau Bertemu Dokter Itu Apakah Orang Yang Selalu Bertemu Dengan Dokter Tidak Jadi Tergantung Keperluannya Perluannya Mau Kadang-kadang Mau Pengen Langsung Perawatan Mau Faisal Mau Apa-apa Itu Ada yang Langsung Ada yang Kalau Pasien Baru Biasanya Harus Memang Ketemu Saya Kalau Yang Setelah Jadi Customer Mereka Bisa Mengukur Dirinya Sendiri Kalau Ada Masalah Baru Konsol Ya Seperti Tidak Semua Sekarang Baik Dan Femirsa Perlu Anda Ketahui Bihati Ini Sudah Ada Sejak Lama Di Solo Dulu Kliniknya Berada Di Komplek DKT Sekarang Dinas Kesehatan Tentara Mas Hake DKT Kemudian Beralih Kedepan Agak Sebelah Barat Begitu Sebelah Utara Jalan Salam Triadi Dan Terakhir Ini Mudah Mudah Ini Terakhir Atau Mungkin Ada Cabang Pagi Nanti Ini Ada Di Sebelah Selatan Hotel Paragon Yang Ada Di Kota Solo Dengan Bangunan Yang Luar Biasa Indah Nah Kalau Sekarang Ini Di Jalan Namanya Jalan Dokter Sutomo Nomor 28 Jadi Kalau Ancer Depan Hotel Paragon Lebih Mudah Mudah Jalan Jalan Paragon Di Jam Berapa Sebetulnya Enggak Padat Padat Sekali Jangan Dikira Kayak Poliklinik Yang Rumah sakit Rumah sakit Sangat Ramai Sekali Tidak Biasa Dan Pagi Lebih Longgar Kalau Langsung Perawatan Mereka Yang Langsung Perawatan Atau Repeat Order Atau Repeat Ngambil Barang Yang Habis Tinggal Minta Ke Kebagian Farmasi Jadi Biasanya Untuk Konsol Ke Saya Juga Enggak Banyak Sekali Seperti Dokter Dokter Yang Lain Jangan Dikira Nanti Bihati Untel Untelan Banyak Ramai Sekarang Baik Demi Yang Misa Jadi Anda Tenang Saja Kalaupun Di Jam Berapapun Antara Jam 8 Sampai 9 Malam Anda Masih Bisa Berkesempatan Di Waktu Manapun Begitu Ya Bisa Dimanapun Anda Berada Kita Masih Akan Berbincang Dengan Beliau Di Acara Sehat Dan Indah Kulit Kita Untuk Pagi Hari Namun Sebelumnya Kita Ikuti Jeddah Pariwara Berikut Ini Baik Baik Bersama Dimanapun Anda Berada Anda Masih Menyimak Sajian Sinta Sihat Indah Kulit Kita Dan Pagi Hari Ini Tentu Saja Bagi Anda Yang Ingin Bertanya Kalaupun Anda Belum Sempat Ke Klinik Bihati Di Jalan Dr. Stomo Nomor 28 Sebelah Selatan Hotel Paragon Maka Anda Bisa Langsung Bertemu Dokternya Ada Di Sini Beliau Juga Selaku Honor Ada Dr. Khairul Hadi Dokter Terkadang Juga Orang Itu Cenderung Suka Ketika Kulitnya Terlihat Warna Putih Atau Cerah Begitu Sebenarnya Memang Itu Kadang Kita Tidak Salah Namun Sebagian Orang Atau Bahkan Orang Bule Yang Ada Di Luar Indonesia Terkadang Justru Kepingin Dia Suka Berjemur Agar Hitam Ini Sebenarnya Fenomena Apa Seperti Ya Ya Kondisi Manusia Kan Begitu Selalu Kurang Puas Dengan Kurang Bersyukur Begitu Ya Bukan Bersyukur Sebetulnya Kalau orang Kita Menganggap Yang cantik Itu kan Kalau kuning Atau putih Bahkan Dulu Jaman-jaman Saya kecil Kalau Lihat ada Pengantin Sampai Dikasih Kundir Biar Berapa Hari Dilulur Ini kan Sudah dari Dulu Bahwa Orang Yang Cantik Orang Bagus Itu kan Kalau Diluluri Putih Dan Agak Kekuningan Sampai Saya ingat Kalau orang Mau jadi Ngantin Itu Pengantin Naik Sepeda Ontel Di Ring Banyak Terus Ke KUA Kelihatan Kali Yang Sudah Rata-rata Akhir Yang Naiknya Yang Datang Ke Rumah Tapi Dulu Dulu Pengantin Yang Datang Ke KUA Jadi Memang Masyarakat Kita Itu Menilai Menganggap Bahwa Yang Putih Yang Kuning Itu kan Ganteng Cakep Cantik Sebaliknya Orang Kulit Putih Itu Yang Warnanya Agak Kecoklat Coklatan Apalagi Bisa Mencoklatkan Atau Mentaning Taning Diri Ke Wilayah Negara Negara Tropis Itu Menjadi Seperti Berkaya Berkaya Artinya Orang Kaya Bisa Kulitnya Sampai Coklat Dia Bisa Mencoklatkan Kulitnya Sampai Ke Bali Atau Katalah Kalau Berarti Ini Orang Itu Membawa Status Sosial Sama Kalau Disini Yang Cantik Yang Putih Bersih Kemudian Ada Tambahan Aksesori Aksesori Perhiasan Menjaga Menjadi Semacam Apa Ya Menjadi Menaikan Suatu Kelas Sosial Juga Nah Ini Beda Stereotipe Kalau Orang Putih Jeleh Putihnya Kalau Orang Hitam Yang Maka Kalau Ada Keturunan Orang Eropa Blasteran Jadi Artis Dijadikan Artis Nah Kira-kira Begitulah Dan Keperluan Seperti Memutihkan Kulit Itu Kira-kira Kalau Dibihati Itu Bisa Berapa Lama Ketika Merawat Sebetulnya Yang terjadi Bukan Memutihkan Jadi Mencerahkan Mencerahkan Jadi Tidak Menutihkan Sebenarnya Bukan Jadi Kulit Tidak Bisa Diputihkan Dari Warna Hitam Bukan Dibutih Tidak Isah Yang Bisa Mencerahkan Sesuai Dengan Kulit Yang Paling Tertutup Nah Di 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 Daerah Tertutupan Lebih Tambah Putih Lebih Tambah Cerah Ya Semaksimal Hanya Begitu Tidak Akan Bisa Putih Berubah Jadi Kayak Putihnya Orang Eropa Tidak Bisa Tidak Bisa Begitu Yang Terselah Mencerahkan Bersih Dari Bersih Dari Noda Noda Atau Flag Dan Bersih Dari Cerawat Memutih Memutihkan Kayak Jadi Orang Eropa Itu Tidak Mungkin Tidak Bisa Ya Dan Juga Orang Terkadang Saya Tidak 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 Banyak Banyak Keringat Keringat Kemudian Seperti Banyak Berminyak Nah Itu Jadi Aib Kita Langsung Ambil Tisu Sementara Dari Beberapa Waktu ini Ada istilah Glowing Dan sebagainya Itu Cenderung Berkilau Seperti Berminyak Nah Seperti Itu pun Sebenarnya Bagaimana Itu sama Juga Fenomena Tadi Jadi Mencerahkan Kemudian Ada Istilah Glowing Ini Sebetulnya Glowing Itu Cerah Banget Oh Cerah Banget Ya Dimaksud Cerah Banget Tanpa Ada Noda Noda Dilihat Mulus Gitu Bukan Berarti Berminyak Ya Memang Tidak Berminyak Glowing Ya Itu Istilah Istilah Sekarang Glowing Ya Karena Dibawa oleh Kata-kata Glow Cerah Sedihnya Glowing Itu Menjadi Bahasa Konsumsi Yang Akhirnya Terserap oleh Masyarakat Kita Bahwa Glowing Itu Sesuatu Yang Bagus Menjadi Dita-cita Ya Ya Begitulah Rumah Setelah Kita Mulai Menerima Dan Menyerap Glowing Pengen Glowing Ya Jadi Tuntutannya Seperti Itu Kemudian Mulai Menjadi Viral Atau Menjadi Virus Yang Merambah Kemana-mana Bahwa Wajah Bagus Yang Blowing Nah Ini Jadi Menjadikan Animo Yang Yang Apa Sekarang Sepertinya Kalau gak Perawatan Itu Tinggalan Jaman Gak Update Ada Sebagian Masyarakat Yang Sudah Begitu Tapi Masih Banyak Yang Yang Begitu Biasanya Orang-orang Yang Mulai Makmur Di Daerah-daerah Kemudian Kembali Pada Tuntutan Sosial Faktanya Faktanya Masyarakat Begitu Jadi Sekarang Hampir Setiap Keluarga Punya Mobil Dulu Mobil Masih Barang Yang Sangat Lewah Langkah Sekarang Mobil Sudah Biasa Hampir Sudah Semua Orang Punya Mobil Terus Kebutuhan Tersiernya Itu Pakaian Sudah Kemarin Kemarin Orang Sudah Oke Pakaian Sekarang Yang Dulu Wajahnya Jadi Kebutuhan Tersier Berikutnya Adalah Wajahnya Kalau Aksesoris Tubuh Sepatu Semakin Branded Katal Semakin Kemudian Baju Kerudung Kalau Ini Sudah Pada Tata Lari Yang Lari Kemudian Wajahnya Berapa Lama Kalau Di Bihati Itu Bisa Membuat Orang Jadi Merasa Nyamun Jadi Glowing Dua Minggu Sebulan Dua Minggu Sampai Dua Sebulan Insya Sudah Baik Dan Masih Terkadang Ini Sebenarnya Menurut Dokter Sudah Sudah Cukup Sudah Proporsional Dengan Wajah Yang Dimiliki Begitu Tapi Adakah Juga Yang Menyampaikan Bahwa Ini Saya Kira Lebih Lagi Misalnya Kepingin Lagi Masih Ada Itu Ya Makanya Perempuan Itu Ada Satu Titik Masalah Di Wajah Dia Tahu Kayaknya Cermin Itu Sesuatu Yang Sangat Beragat Dalam Hidup Setiap Wanita Yang Ada Kemarin Mulus Kemudian Ada Setitik Noda Ada Ribut Ya Begitu Namanya Wanita Semakin Semakin Apa Itu Kebutuhan Tersiernya Kebutuhan Untuk Merawatnya Semakin Apa Semakin Dijunjung Semakin Dipengke Semakin Dijunjung Ya Ya Dan Memang Beda Dari 15 tahun Yang Lalu Itu Kalangan Kalangan Tertentu Saja Ya Nah Sekarang Ini Memang Luar Biasa Kalau Tidak Perawatan Sudah Ketinggalan Apalagi Bumirsa Kalau Klinik Yang Perawatan Dimana Nah Ini Sudah Kalau Belum Menyebut Bihati Sepertinya Belum Maksimal Begitu Perawatannya Tapi Memang Itu Itu Adalah Selera Juga Kita Juga Tidak Bisa Menyampaikan Bahwa Yang Terbaik Itu Bihati Juga Tidak Sama Makeup Pun Juga Begitu Ya Makeup Itu Belum Tentu Yang Paling Mahal Itu Yang Paling Bagus Begitu Sekarang Orang Butuh Ke Bihati Tidak Sekedar Mendaftarkan Perawatan Tapi Mendaftarkan Pride Pride Class Status Sosial Kue Perawatan Di Bihati Itu Dengan Dengan Sukarela Minta Stiker Bihati Tempel Di Mobil Kaca Di Itu Menjadi Semacam Stempel Bahwa Kue Warga Bihati Benar Stiker Stiker Tempel Di Kaca Belaka Sudah Itu Kan Menjadi Semacam Pemberitahu Ya Kebanggaan Juga Alhamdulillah Kalau Sudah Menjadi Kayak Gitu Berarti Lama-lama Menjadi Tribe Tribe Dan Lama-lama Menjadi Advocate Pembela 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 Oh iya Wah Saya Perawatan Pembela Apalagi Kalau sudah Mungkin Melihat Fisik Tempatnya Sudah menjadi Di sana Terus menjadi Cerita Mungkin Lebih Mbak Anuel Perawatan Di Pembela Keren Ngomong-ngomong Tentang Karena Brandnya Sudah Tinggi Dari Tempatnya Atau Kliniknya Sudah Luar Biasa Bagus Begitu Mewah Sekali Dan Apakah Ada Orang Yang Merasa Pasti Kalau dia Mungkin Mau Pertama Pertama Kali Memang Dia Benar-benar Mengalami Apa Misalnya Jerawat Yang luar Biasa Dan Dia Tidak Bisa Temukan Terapinya Di tempat Lain Begitu Namun Ketika Mau Melangkah Kebi hati Tapi Ada Perasaan Jangan-jangan Mahal Banget Nah Ini Bisa Disampaikan Rata-rata Yang Kebi hati Ini Sudah Mendapatkan Ano Mas Mendapatkan Referensi Dia Udah Bahkan Dokternya Kayak Apa Terus Nanti Cara Masuknya Bagaimana Rata-rata Memangkan Referensi Oh Begitu Referensi Upar kiri Ini Nanti Masuknya Itu Di dalam Terus Harus Naik lift Ke Baddelen Yang Nomor Dua Di Lantai Dua Jadi Atau Atau Tantar dulu Aja Ya Tantar dulu Masuknya Misalnya Seperti Tapi Rata-rata Ada Referensi Bahkan Sampai Ngum Lebuni Piy Cara Mas Eo Karena Saya Suga Sering Aja Ngoprol Oh Saya Udah Tanya-tanya Sama Temen Sama Gini Jadi Mereka Kebi hati Udah Dengan Referensi Referensi Dari Orang-orang Sekitarnya Dan Setelah Mendatikan Pengalaman Orang-perperien Mendatikan Terapi Dan Baik Ya Akhirnya Menjadi Pembela Atau Menjadi Kedok tular Kedok tular Ya Alhamdulillah Semoga Bermanfaat Kepada Dari Tidak hanya Memberikan Apa itu Hasil Yang Baik Untuk Skala Keinginan Atau harapan Tentang kulitnya Tapi Juga Mendatikan Pride Yang Yang Diharapkan Juga Karena Saya Sengaja Membuat Icon Bihati Ini Brand Yang Membanggakan Atau yang Bikin Pride Yang Bikin Sesuatu Gitu Ya Tidak hanya Sekedar Kita Ngobati Pasien Itu Cita-cita Saya Begitu Orang Mendatikan Nilai Pride Yang Lebih Tinggi Dan Kalau bisa Pride Lebih tinggi Daripada Apa itu Nilai Kemanfaatannya Dengan 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 Begitu Pasti Nanti Suatu Saat Jika Bisa Kebualan Kita Berstiker Itu Kita Habis-habis Habis-habis Hanya Mau Ditempelkan Di Mobilnya Bisa Anda Juga Perlu Ketahui Bahwa Bihati Ini Juga Senantiasa Beberapa Kali Saya Mendapatkan Infonya Membantu Di Pondok-pondok Yang Biasanya Anak-anak Atau Santrinya Itu Kedapatan Punya Penyakit Kulit Dan Itu Terbiasa Bukan Bukan Terbiasa Tapi Wajar Di Sebuah Pondok Bahkan Ada Juga Yang Menyampaikan Bahwa Kalau Mondok Belum Berpenyakitan Kulit Itu Sepertinya Aneh Gitu Ini Sebenarnya Fenomena Yang Seperti Kenapa Anak-anak Jadi Gini Ada Penyakit Menular Namanya Kudis Ataupun Jamur Ini Yang Sering Itu Memang Sebetulnya Jenisnya Kuman Dan Karena Di Pondok Ini Ada Perkumpulan Manusia Yang 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 Instan Misalnya Dalam Satu Kamar Ya Mesti Ketemu Dan Seringnya Juga Hal-hal Yang Beribadi Dipakai Bersama Ini Tentu Jadi Yang Namanya Anak-anak Penularan Penularan Kudis Atau Skabies Dan Itu Memang Ya Menjadi Anekdot Apa Kalau belum Ketelan Belum Mondok Kan Gitu Tetapi Saya Ini Hanya Masalah Menjaga Kebersihan Jadi Edukasi Kebersihan Ini Yang Yang Memang Harus Menjadi Standar Tertinggi Ketika Hidup Berkoloni Hidup Berkoloni Hidup Bersama Manusia Dengan Manusia Lainnya Karena Disitu Menjadi Faktor Gampang Jadi Penularan Penyakit Tidak Hanya Saja Soal Masalah Penyakit Kulit Penyakit Pernapasan Batuk Sepondok Batuk Kalau Di masjidnya Jadi Kayak Kur Ya Di Pondok Kita Pernah Saya Sholat Subuh Di Sana Pas Musim Batu Cekun Ini Memang Saya Rasa Di Setiap Pondok Ini Harus Mempunyai SOP Kesehatan Yang Benar Dan Tegas Artinya Benar Dan Tegas Dan Disiplin Kalau Enggak Kasian Juga Kalau Sudah Dilatih Begitu Kalau Hanya Kudis Itu Penyakit Ringan Mas Kalau Tiba-tiba Nanti Ada Semacam Penyakit Pandemi Kayak Kemarin Covid Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Fatal Dalam Kehidupan Koloni Kalau Tidak Dibangun Suatu Sistem SOP Standar Kesehatan Yang Baik Dan Disiplin Nanti Jadi Korban Terus Anak Didik Kita Maka Selayaknya Kalau Memang Mendirikan Pondok Standar SOP Kesehatan Harus Dibuat Lebih Dulu Menurut Saya Dibuat Lebih Dulu Dan Ditegakkan Secara Disiplin Ya Kalau Ada Pondok Pondok Ada Masalah Kulit Minta Kepihati Boleh Di kontor Juga Kita Bikinkan Krimnya Sampai Berkilo Kilo Biar Dibagi Disana Kita Kasih Cara Baginya Kalau Ada Pondok Yang Kepetulan Mendengar Atau Melihat Siaran Ini Ikut Minta Boleh Gratis Gratis Cuma Tolong Setelah Itu Dibikinkan SOP Kesehatan Yang Street Yang Baik Yang Disiplin Yang Bagus Biar Tidak Berulang Terus Bukan Masalah Saya Tidak Nantinya Tidak Keberatan Krim Tidak Bukan Soal Itu Boleh Ada Pondok Mana Kalau Ada Kasus Itu Nah Yang Jarang Itu Yang Jarang Itu Kok Saya Tidak Pernah Dilapori Misalnya Dok Di Pondok Kami Ada Sakit Sekian Terus Sudah Sembuh Minggu Pertama Sembuh Berapa Minggu Ketiga Berapa Masyukur Kasih Foto Nggak Ada Yang Laporan Saya Di Dilapor Jadi Kita Sendiri Senang Senang Dan Ada Anak Sama itu juga Ngerti Apakah obat saya ini Menjarah apa tidak Tidak hanya sedar itu Kalau ngerti Seberapa keluasan seberapa anak yang kena Yang sembuh Kemudian besok kena lagi Kita bisa memberikan advice juga Harus bagaimana Jadi bisa advice Kalau mau teliti Itu sebetulnya Yang bisa kena-kenanya sebetulnya Tidak semua anak Jadi mereka yang Kebetulan kondisi Imunnya tidak bagus Gitu loh Nah maksud saya dengan Begitu ada informasi itu nanti ditukar Yang kelompok sehat Yang imunnya bagus justru disendirikan Oh iya Tidak pencampurannya Tidak acak lagi harus dipilih Jadi Dilokalisir Ya Bahkan nanti kalau begitu Ada memang ada Kamar Isolasi Atau kamar untuk Mengisolir Yang seperti ini Jadi Yang sakit Kumpulkan dengannya Sakit yang sehat Dibawa keluar Jangan Itu terus Pembagiannya Tidak Langsung ada yang laporan Dipindah Di Geser Kalau ada laporan Misalnya Pasti akan saya Sarankan Adviskan Ya di Geser Baik Terima kasih Pak dokter dan Pemirsa dimanapun Anda berada Kalaupun Anda saat ini Sebagai ustad Di pondok Manapun Begitu Dan memiliki Masalah Seperti yang disampaikan Bahwa Putra putri Santri Ini Mengalami Kondisi Sakit kulit Utamanya Ini insyaallah Dari Bihati Berkenan Untuk Membantu Begitu Bahkan tidak hanya Tadi salep Tapi Advis-advis Bagaimana Agar Ini tidak Menular Ber Lama-lama Kepada Santri-santri Atau bahkan Ustadz yang lain Gitu Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Tentu saja Seperti yang disampaikan Bahwa Kalau Sudah Melakukan Apa tadi Pengobatan Dan sebagainya Kami mohon Diberikan Laporannya Apakah Ini Juga Berkurang Kemudian Pola-pola Mengelompokkan Tadi Ada juga Kalau masih Bercampur-baur Dengan yang Antara sakit Dan sehat Maka disana Kurang Efektif Tadi Disampaikan Sebaiknya Yang sehat Bersama Yang sehat Yang sakit Yang sakit Yang sakit Ini nanti Yang diobati Sehingga Akan tahu Bagaimana Perkembangannya Terima kasih Pak Dokter Mudah-mudahan Bermanfaat Berkah Untuk semua Usahanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pemisah dimanapun Ada berada Demikian tadi Sajian Sehat Dan indah Kulit kita Saya Rudi Terima kasih Sampai jumpa